Kemudian yang internal kita berubah juga menjadi E-Steel ini atau Girder Baja E ini. Nah hasilnya seperti ini. Halo, ketemu lagi di channel Bima Design. Jangan lupa klik subscribe, kemudian aktifkan loncengnya agar Anda mendapatkan update dan info terbaru dari channel kami. Terima kasih. Baik, kali ini kita akan mempelajari lagi pembuatan jembatan konseptual masih dengan menggunakan Autodesk Infraworks. Oke, kita akan membuat suatu jembatan yang menghubungkan antara jalan sebelah kiri ini dengan jalan di sebelah kanan. Pendek saja jembatannya, langsung kita gunakan create component road, kemudian kita klik di jalan sebelah kiri, kemudian kita klik ke jalan sebelah kanan ini. Oke, hasilnya seperti ini jalannya. Berikutnya kita tambahkan PVI di tengah-tengah segmen jalan ini untuk nantinya kita buatkan kurva alignment vertikal. Kemudian elevasi PVI-nya ini kita ubah, misalnya kita naikkan 25 meter. kebetulan ini konturnya flat ya. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian kita geser PVI ini ke kiri. Lalu kita buatkan satu PVI lagi di sebelah kanan ini. Jadi, segmen jalan yang barusan kita buat ini akan mempunyai dua PVI. Lalu kita buka profile view untuk melihat penampang memanjang dari jalan ini. Oke, ini PVI satu tadi sudah dibuat, sudah tampak. Dan kita tambahkan PVI lagi. Hasilnya seperti ini. Berikutnya kita buat jembatan dengan edge structure, yaitu bridge. Kira-kira di sini. Oke, hasilnya seperti ini ya. Defaultnya seperti ini ya. Jembatannya dengan gelagar girder E pre-stress. Berikutnya kita akan mengatur jembatan yang sudah kita buat tadi. Kali ini kita akan coba merubah girder pre-stress beton ini menjadi misalnya girder baja. Caranya kita pilih girder yang akan kita ubah. Kemudian kita pilih pada select komponen ini, steel. Di sini ada steel box dan steel plate-nya. I girder dan girder bentuk U. Kita pilih yang steel I. Itu tadi yang eksternal ya. Jadi perubahannya nanti hanya berlaku pada girder paling tepi luar saja. Kemudian yang internal kita perubah juga menjadi E steel ini atau girder baja I ini. Nah hasilnya seperti ini. Oke, saya ulangi lagi ya. Kita klik girdernya, terus klik satu kali lagi sampai ter-highlight. Kemudian di panel sebelah kanan ini, pada tab tipe atau type, pada eksternal ini kita pilih jenisnya. Bisa kita klik di gambar ataupun di tulisan ini. Kemudian akan memuncul select komponen. Kalau kita akan mencari girder baja, bisa kita ketikkan steel untuk mencarikan komponen baja. Seperti ini, tinggal dipilih. Oke, berikutnya di bawah pilar ini ada footing. Kita klik di bawah pilar ini atau file cap ya. File cap ini masih bisa kita edit. Misalnya ditenggelamkan atau diturunkan elevasinya. Misalnya minus 2 meter ya. Kemudian kita enter. Kemudian dia akan turun dan tidak nampak lagi di permukaan tanah existing. Oke, kita bisa ubah tampilan ini menjadi engineering view. Kita klik di sebelah kanan atas ini. Kita pilih engineering view. Nah, di tampilan engineering view ini kelihatan semua struktur di bawah tanahnya. Oke, kita coba untuk merubah atau mengedit pilarnya. Kita pilih pilarnya. Kita klik ya. Kemudian pada panel sebelah kanan itu, pada tab tipe, kita pilih komponennya. Di sini sudah disediakan beberapa jenis pilar yang bisa kita gunakan. Kita pilih sesuai kebutuhan kita. Misalnya pilar dinding penuh seperti ini. Kemudian kita juga bisa merubah atau mengedit jenis abutment. Kita pilih abutmentnya. Kemudian kita klik di select komponen ini. Nah, ini pilihan abutmentnya yang bisa kita gunakan. So, di klik saja untuk merubah jenis abutmentnya. Nah, seperti ini hasilnya. Untuk abutment yang satunya juga bisa kita ubah berbeda dengan abutment yang diseberangnya tadi. Oke, silakan dicoba untuk merubah jenis abutmentnya. Oke, kita bisa mengetahui berapa ukuran ruang bebas yang ada di bawah girder dan di antara abutment dan pilar. Caranya yaitu di panel sebelah kanan itu pada clearance envelope, kita klik show envelope. Kita nyalakan tombol show envelope. Nah, kemudian akan muncul je kotak seperti ini yang memberikan informasi clearance-nya adalah 5 meter tingginya. Kemudian lebarnya adalah 23,22 meter. Ini cukup bermanfaat kalau kita diminta untuk membuat konsep jembatan yang di bawahnya bisa dilalui kendaraan. Atau misalnya kita mengkonsepkan jembatan yang melintas di atas sungai. Yang sungainya itu dilintasi oleh kapal-kapal dengan ketinggian tertentu. Oke, kita bisa menambahkan atau mengurangi jumlah pilar pada panel attributes ini. Kemudian secara otomatis software InfraWorks ini akan membagi jumlah bentangnya sesuai dengan jumlah pilar yang kita inputkan. Kita bisa merupakan, misalnya STA awalnya kita kendapkan pada 58 meter. Kemudian STA akhirnya atau endstationnya kita kendapkan pada STA 125. Kita langsung ketikan aja di sini. Oke, berikutnya kita akan meng-generate quantity dari struktur jembatan ini. Tapi sebelumnya kita coba untuk merubah struktur dari girdernya menjadi steel dulu. Supaya nanti di quantity-nya terlihat mana yang volume atau quantity dari gelagar baja dan mana quantity atau volume dari gelagar beton. Oke, seperti ini. Oke, kita klik kanan pada objek jembatan ini. Kita pilih quantity, kemudian akan muncul tabel quantity sini. Kemudian untuk mengetahui volume elemen jembatan yang lainnya, tinggal kita klik satu persatu elemen-elemen tersebut. Seperti ini. Misalnya piernya, kita pilih. Volumenya seperti ini. Kemudian misalnya pada bangunan atas, kita pilih kanan, kita nyalakan komponen display-nya untuk deck dan root. Nah, struktur ini yang dimaksud adalah slab atau lantai jembatan ini sampai dengan girdernya. Oke, kita coba pilih pilarnya. Kemudian untuk abutment, kita pilih objeknya untuk mengetahui volume-nya. Kemudian untuk memunculkan volume struktur jembatan ini, ini tidak seperti yang di cut and fill atau di materials yang bisa kita export dalam bentuk Excel. Tapi untuk yang quantity jembatan ini tidak bisa kita export menjadi Excel. Jadi cukup di screenshot atau di catat saja. Karena di InfraWorks ini kita hanya membuat konseptual saja, bukan detail engineering drawing atau perencanaan detail. Maka ini saya kira sudah cukup untuk memberikan informasi volume secara konseptual. Kalau untuk lebih detailnya, bisa kita modelkan di Civil 3D atau di Autodesk Revit. Bridge ini bisa di export ke dalam Revit. Kita klik kanan seperti ini, lalu kita pilih Publish Civil Structure, Create New. Nantinya di Revit ini akan dikenal sebagai model in place ya, bukan family. Dia bisa ditunggung volume-nya, bisa dimodelkan ribarnya juga, karena dia sudah menjadi komponen ya. Atau akan direplika ulang supaya lebih detail. Jangan kekurangannya, dia tidak bisa dimodelkan secara parameter. Baik, itu tadi cara membuat dan mengedit jembatan secara konseptual di Autodesk InfraWorks. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa pada tutorial kami berikutnya. Terima kasih telah menonton!